Industri kelapa sawit Indonesia berkembang semakin pesat. Namun, tidak banyak yang paham akan kondisi pekerja perkebunan sawit. Bahwa eksploitasi buruh anak dikatakan masih marah terjadi di industri perkebunan kelapa sawit. Apakah hal itu benar terjadi di lapangan? Oh tidak, anak-anak di sini tidak boleh bekerja. Dan perusahaan tidak memperbolehkan anak-anak bekerja di bawah umur. Saya dan suami bekerja sejak 2009, tepatnya 15 tahun, dan Syirah lahir tahun 2014. Kegiatan Syirah sehari-hari, seperti biasa, setiap pagi berangkat ke sekolah menggunakan bus sekolah. Aku senang sekali belajar dan bermain. Sebagai anak, aku ingin nyaman dan aman. Perkebunan ini sangat melarang keras untuk anak-anak ikut ke lapangan. Karena anak-anak itu kita wajibkan harus di rumah. Saya sebagai manajer, saya mengawasi keseluruhan pekerjaan yang ada di perusahaan PT Amal Tani. Untuk pekerja, kita menyediakan perlempakan alat kerja, baik itu baju seragam, sepatu safety, dan juga sama kejahteraan karyawan tetap kita perhatikan. Dan fasilitas yang kami sediakan untuk anak-anak, kita sediakan rumah momong. Dan di mana orang tuanya bekerja di lapangan, anak-anak ini ada yang menjaga. Dan pekerja yang di momongan ini sudah kita sekolahkan, sudah kita khususkan. Jadi cara-cara untuk menjaga anak-anak ini di momongan, dia sudah mengetahui. Rumah momongan ini dididikan supaya anak-anak tadi tidak ikut orang tuanya ke perkebunan, ke lapangan, biar lebih terjamin di momongan ini, Pak. Kegiatan di rumah momongan ini, saya menjaga anak yang diantar orang tuanya yang bekerja. Dari jam 6, saya datang dari rumah, menunggu orang tuanya yang mengantar ke rumah momongan. Kami diberi pelantihan selama satu minggu oleh perusahaan ini untuk merawat anak, merawat bayi, bikin susu, semua yang kami disana disekolahkan. Dan merawat orang Jumpo. Kami juga diajarkan tentang peraturan perlindungan anak. Walaupun sekolah kami berada di lingkungan perkebunan kelapa sawit yang jauh dari pusat perkotaan, tetapi fasilitas yang kami miliki tidak kalah dari sekolah-sekolah yang ada di kota besar. Terbukti dengan prestasi-prestasi yang sudah kami raih selama ini. Dan sekolah ini juga membebaskan biaya pendidikan untuk anak-anak, baik itu anak-anak dari karyawan maupun masyarakat sekitar. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekerja dan masyarakat sekitar yang tinggal di lingkungan perkebunan kelapa sawit untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Perusahaan menyediakan semua fasilitas. Contohnya, waktu hamil cira setiap bulan selalu memeriksakan kandungan di klinik. Sewaktu mau melahirkan, dirujuk di rumah sakit menggunakan ambulan. Semuanya ditanggung oleh BPJS dari perusahaan. Jadi kalau untuk ibu-ibu hamil yang memang mau melahirkan itu kan ada waktunya ya, kecuali dia memang yang tidak terjadwal, dia tiba-tiba sudah sakit, itu tetap ada pertolongan karena di sini kan ada juga perawat kita dua. Jadi dua orang yang menolong mereka untuk melahirkan, gitu. Memang perhatian perusahaan sudah banyak sih untuk kami ya. Kalau di klinik ini, kalau hanya untuk P3K sih sudah bagus sekarang. Jadi kita sudah lebih nyaman ya. Untuk pelayanan kita sudah lebih merasa nyaman. Dan pasien juga kayaknya untuk tempat semua sudah lebih bagus. Tugas utama kami di sini adalah kami melakukan pencegahan dan juga penanganan. Jika terjadi kasus-kasus atau pelaporan-pelaporan, misalnya ada kekerasan terhadap anak ataupun juga perempuan. Kami lakukan sosialisasi kepada anak-anak dan juga kepada para orang tua. Misalnya terkait dengan kekerasan terhadap anak. Bisa dari bullying, atau juga mungkin kekerasan fisik, kekerasan pelecehan seksual. Jika terjadi kekerasan di lingkungan perusahaan kita, maka pihak korban ataupun sanksi bisa menghubungi atasan langsung, ataupun mungkin bisa menghubungi kami melalui nomor kontak yang sudah kami sebarkan kepada karyawan. Ini merupakan rumah aman bagi korban dan juga keluarga. Sehingga jika memang diperlukan korban untuk menginap di sini, maka kami akan fasilitasi untuk segala kebutuhannya. Saya merasa senang, karena hal yang penting adalah kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan keluarga kami. Kami berharap pelaku-pelaku industri yang menyediakan fasilitas pendidikan yang bermuntu ini dapat menjadi contoh bagi pelaku-pelaku industri yang belum memaksimalkan fasilitas pendidikan bagi anak-anak di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit. Harapan kami agar anak-anak tadi berkembang lebih baik lagi dan bersekolah tinggi agar cita-cita mereka tercapai. Membanggakan kedua orang tuanya, dan kami pun ikut bangga. Saya merasa senang, karena saya dan keluarga didukung dan dibantu oleh perusahaan. Kami merasa aman dan nyaman tinggal di lingkungan kebun ini. Aku senang bisa tumbuh besar dan senang di tempat ini. Semua sudah seperti keluarga aku sendiri. Punya banyak teman main dan guru-guru yang baik. Terima kasih telah menonton!